Intro Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai anda dalam berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk anda. Intro Otak pembunuhan dan mutilasi warga Timike akhirnya diringkus polisi. Intro Polda Papua Barat terbitkan daftar pencarian orang kasus pembantaian pekerja Jalan Trans Papua Barat. Intro Sampaikan pesan KPK Kabinda Papua bertemu Gubernur Lukas NMB di kediaman pribadi. Roi Hoai yang diduga otak pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga Nduga di Timike akhirnya ditangkap polisi ahad kemarin. Roi masuk DPO selama 1 bulan. Ia bersembunyi di sejumlah tempat dan akhirnya tertangkap di salah satu rumah di kampung Nawaripi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya satu sepeda motor yang digunakan pelaku saat membunuh, parang yang digunakan untuk memutilasi tubuh korban, dan sejumlah uang tunai. Dari hasil pemeriksaan awal, Roi menjadi penghubung dengan keempat korban. Yang menjadi dasar, ya kami melakukan penangkapan yang pertama, itu laporan polisi, kemudian surat perintah tugas, kemudian surat perintah penyidikan, dan surat DPO yang sudah kita terbitkan pada tanggal 28 Agustus 2022. Kami sampaikan di sini bahwasannya untuk kronologis penangkapan, yaitu dilakukan oleh tim gabungan. Ya kami dari Polis Mimika, di backup oleh Sergas Jakum, Namai Karton, kemudian juga di backup personil Batalion B, kelopor 150 Papua, pada tanggal 8 Oktober 2022, sekira pukul 14.00, kami mendapatkan informasi bahwasannya TSK yang menjadi DPO, ya atas inisial R, itu ada di sebuah rumah, di Jalan Cemara, Nawaripi, Distrik Wania. Kemudian kami merespon menuju lokasi, ataupun rumah yang dijadikan tempat persembunyian dari TSKR. Kemudian setibanya di rumah tersebut, ya kami melakukan penggeledahan, dan kami mendapati TSKR ini berada di atas pelapon. Sekira pukul 14.30, kami berhasil mengamankan TSKR, kemudian kami bawa ke Polis Mimika untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara itu, berkas tersangka pembunuhan dan mutilasi empat wargan duga dikembalikan kejaksaan negeri karena ada kekurangan. Di pihak kejaksaan Mimika, sementara untuk kami dari penyidik, lagi melakukan kebenuhan, apa yang menjadi kekurangan-kekurangan yang disampaikan dari pihak kejaksaan. Ada beberapa pemeriksaan yang perlu ditambahkan, termasuk pemeriksaan terhadap TSK maupun terhadap saksi-saksi. Polisi telah menahan 10 orang dalam kasus ini. Enam orang diantaranya anggota TNI. Mereka saat ini ditahan di Subdenpom Timika, sementara empat pelaku warga sipil ditahan di rutan Polres Timika. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Seorang pengedar narkoba jenis ganja ditangkap dalam razia yang digelar polisi di depan Mapolres Merauke. Pelaku tertangkap basah membawa ganja dalam kantong plastik dan disembunyikan di dalam celana. Ganja tersebut didapat pelaku secara barter di Papua New Guinea dengan cara menukarkan buah pinang sebanyak 15 kg. Pelaku mengaku sudah menjual sebanyak 6 paket kecil seharga Rp50.000 per paket dan 3 paket besar dengan harga Rp300.000. Melakukan rahasia di situ, beberapa motor yang lewat yang tidak menggunakan kelengkapan, helm, dan lain-lain, kita lakukan terhidupan. Kemudian saat itu juga seorang yang berguncangan dengan menggunakan motor, berlintas dan juga sempat diperiksa karena tidak memiliki kelengkapan dari kendaraan. dan saat itu diperiksa dan ditemukan beberapa minggu yang ganja yang disimpan di dalam kantong celana. Nah, kemudian karena mungkin takut saat itu, akhirnya berusaha menyembunyikan namun petugas yang pada saat itu sudah bisa mencurigai bahwa kemungkinan ada barang-barang yang disembunyikan. Nah, tepatnya saat itu kita geledah, ditemukanlah beberapa linting ganja yang disembunyikan. Jeteranya, ada empat empat ukuran sedang yang jenis ganja. Polisi menyita satu kendaraan roda dua yang digunakan pelaku saat ditangkap empat paket ganja ukuran sedang, tiga paket ukuran kecil, dan sebuah telepon seluler, serta tas berisi uang sebesar 1.160.000 rupiah. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara lima hingga dua puluh tahun. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Direkturat Reserse Narkotika Polda Papua Barat menyita ratusan gram ganja dari tangan seorang pengedar yang kini sudah ditahan di Mapolda. Ganja tersebut dibawa dengan menggunakan KM Sinabung yang berlayar dari biak menuju pelabuhan Manokwari pada bulan September lalu. Polisi menemukan empat puluh bungkus plastik ganja berukuran besar dengan berat sekitar 700 gram. Tersangka diduga menjadi kurir dalam bisnis narkoba. Ia mengaku dijanjikan imbalan berupa minuman keras dan ganja dari pemilik barang yang saat ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Dia adalah sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkotika dengan imbalan menurut keterangannya mendapatkan minuman keras dan ganja tersebut. Kemudian ada pun pemilik barang ini masih kita lakukan penyelidikan. kita lakukan penyelidikan kita DPO-kan atas nama inisialnya M. Di wilayah Manokwari ya? Di wilayah Manokwari ya. Nanti kita akan kembangkan juga karena asalnya di Dilari Yapura kita akan kembangkan untuk tangkap yang di asal barang tersebut. ada kenaikan kenaikan ya kemana ya? Ya, kenaikan kasus yang cukup signifikan kalau dilihat. Cukup signifikan. Baik di Polda apapun di jajaran. Di jajaran ya. Kalau untuk Polda sendiri untuk tangkapan terbesar ini yang tadi kemana? Kita mungkin dalam tangkapan besar dulu ada yang lebih juga. Lebih dari 1 kilo ya. Siapa? TNG? PNG? Wahirnya TNG? Ya, harga-harga TNG. untuk tangkapan besar kita Polda ini sudah sebanyak 4 ya. 4 kasus. Dalam tahun ini ya? Ya. Jadi memang di Papua Barang ini rawan terhadap ganja. Karena memang maksudnya kita berdekatan dengan negara Papua di Gini. Berarti yang ganja ini dibawa dari PNJ ya? Ya, sumbernya itu dari PNJ. Baik. Pada 30 September lalu polisi juga menangkap dua penumpang kapal Labobar di Pelabuhan Manokwari. Kedua tersangka ditangkap dengan barang bukti ganja yang disimpan dalam karung dan plastik dengan berat hampir 800 gram dengan nilai 152 juta rupiah. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Angkutan laut kerap dijadikan sarana para pengedar untuk mengedarkan ganja di Manokwari. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polda Papua Barat telah menetapkan 12 orang yang bertanggung jawab dalam kasus pembantaian pekerja proyek pembangunan Jalan Trans Papua Barat dibintuni beberapa waktu lalu. Kabitumas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi mengatakan foto para tersangka sudah diterbitkan sehingga masyarakat yang mengenalinya bisa segera melapor ke polisi. Para saksi-saksi yang 9 orang yang selamat keterangan beberapa masyarakat kemudian hasil olah TKP dan beberapa video visual yang beredar maka tim Direktorat Reserse Umum Polda Papua Barat beserta Polres Bintuni kemarin mengeluarkan daftar pencarian orang terhadap para pelaku tersebut. dari daftar pencarian orang tersebut dikeluarkan berdasarkan nomor DPO 01 sampai dengan 12 ada 12 nomor 10 Romawi Res 1.8 Garing 2002 Sat Restream Polres Teluk Bintuni adapun DPO tersebut nanti setelah ini akan kami viralkan kepada semua jajaran Polda Papua Barat dan sampai ke level desa Foto tersangka juga disebarkan ke jajaran Polres sekabupaten dan kota Provinsi Papua Barat Masyarakat bisa menghubungi kantor polisi terdekat bila mengenali salah satu dari mereka Foto para tersangka ditempel di sejumlah pusat keramaian Sudah diarahkan oleh Polda untuk melaksanakan penempelan stiker DPO di beberapa tempat keramaian sehingga bagi masyarakat yang melihat atau mendeteksi pergadiran dari DPO ini bisa menginformasikan kepada kami Di sini adalah pintu atau gerbang masuk ke Waisai di dukota Raja Empat adalah di pelabuhan lebih bermada Di situ tempat keluar masuknya orang dari Sorong ke Waisai Di beberapa tempat seperti di kota di alung-alung kita juga pasang untuk pemasangan stiker atau DPO Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Maksi Nelson Ahoren meminta TNI dan Polri segera menangkap para pelaku pembantaian pekerja jalan Menurut Maksi kelompok kriminal bersenjata KKB sengaja mengacaukan situasi keamanan untuk menghambat pembangunan jalan hari ini kami KKB menegaskan kepada TNI Polri untuk segera untuk segera menelang pemenangkapan kepada umum tersebut karena hal ini sudah terjadi tiga kali yang mana kita tahu KKB adalah kota yang damai nyaman dan aman tetapi dengan akhir-akhir ini kami lihat jalan terakhir ini sangat biadam ini sangat biadam Majelis Rakyat Papua berharap TNI dan Polri dan pemerintah juga melakukan pendekatan dengan melibatkan masyarakat adat setempat selain itu Pemprov Papua Barat juga diminta untuk tetap melanjutkan pembangunan jalan dengan menyerahkan proyek tersebut kepada TNI agar tidak ada korban jiwa dari masyarakat sipil Edi Musahidin dan Topan melaporkan dari Manokwari dan Sorong yang membangunan jalan Dibouti di tempat di belakang selamat di belakang Terima kasih.